Bisa bikin publik kaget. Pelatih Indra Syafri malah sombong begini jelang versus Kamboja di laga kedua piala FFU-19. Begini katanya. Auto gemparkan zona Asia. Tiba-tiba pelatih kelas dunia ini ngomong begini soal timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia 2026. Sangat mengejutkan. Striker timnas Thailand langsung berani gini jelang piala FFU-19 2024. Bisa bikin publik kaget. Pelatih Indra Syafri malah sombong begini jelang versus Kamboja di laga kedua piala FFU-19. Begini katanya. Pelatih timnas U-19 Indonesia, Indra Syafri, optimistis menatap laga melawan Kamboja. Menjelang pertandingan, rasa optimisme dimiliki oleh Indra Syafri. Hal tersebut didasari karena Indra Syafri sudah mengantongi kekuatan lawan. Semua tak terlepas dari adanya jajaran pelatih yang melakukan pemantauan terhadap permainan Kamboja. Seperti yang diketahui, timnas U-19 Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0. Sangat tahu banyak soal Kamboja. Karena melawan Filipina dibilang pemain yang melawan Italia Selection di internal game mereka itu pemain yang akan dibawa ke sini. Begitu 5 menit sebelum kick-off saya lihat dari tim analis kita dapatkan. Tapi Kamboja kita dapat video penuh mereka kemarin. Dan ada tim saya yang hadir melihat permainan mereka, kata Indra Syafri. Lebih lanjut, sebuah kabar baik diberikan Indra Syafri. Pelatih yang sering dicapa coach is itu memastikan semua pemain dalam keadaan fit dan siap bertanding. Baik semua. Tadi pagi sudah dilaporkan tim dokter dan visio, semua baik, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia U-19, Indra Syafri, menerapkan metode evaluasi yang berbeda untuk para pemainnya di ajang piala AFF U-19-2024. Iya, saya selalu bilang ke pemain dan kepelatih fisik, evaluasi dari pertandingan ke pertandingan harus lebih baik. Kata Indra Syafri, tadi kami ada diskusi siang, pemain-pemain melakukan evaluasi, merefleksi diri dia masing-masing. Saya minta, pemain mengatakan, tiga yang baik yang mereka lakukan di pertandingan kemarin, dan tiga yang jelek yang dilakukan di pertandingan kemarin, ucapnya. Auto gemparkan zona Asia. Tiba-tiba pelatih kelas dunia ini ngomong begini soal timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia 2026. Timnas Indonesia mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Shin Taeyong. Peringkat terbaru FIFA menunjukkan Indonesia berhasil melampaui Malaysia dan kini menjadi yang terbaik ketiga di Asia Tenggara. Prestasi timnas Indonesia juga tak luput dari pengamatan pelatih-pelatih kelas dunia. Sementara itu, mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Bahkan karena penasaran dengan permainan skuad Garuda. Roberto Mancini sampai menyempatkan hadir di piala Asia U-23 yang diselenggarakan di Qatar. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ujar Mancini. Pengakuan dari pelatih kelas dunia ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Mereka kini memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di kancah sepak bola internasional. Meski tantangan besar menanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan dan semangat para pemain timnas Indonesia tetap tinggi. Mereka sudah menunjukkan kok. Mereka sudah mengalahkan Australia, Korea, yang selalu ikut Olimpiade, kita kalahkan sehingga mereka enggak ikut. Artinya kita mumpuni. Bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi, kita bisa memberi perlawanan, ujarnya. Sangat mengejutkan. Striker timnas Thailand langsung berani gini jelang Piala FFU 19 2024. Timnas Thailand tergabung di Gloob C penyisihan bersama Singapura, Brunei Darussalam, hingga Malaysia di Piala FFU 19 2024. Di sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Surabaya, Chanotai Kongmeng memberikan update kondisi tim Thailand. Striker berusia 17 tahun itu mengatakan, skuad gajah perang makin padu dan siap menjalani turnamen. Kami berlatih sangat keras, badan saya harus dikatakan fit untuk pertandingan mendatang, buka Chanotai Kongmeng dilansir melalui Thairat, TH. Tim mulai paham bagaimana keinginan dari pelatih, katanya. Demi menyongsong target meraih juara, Chanotai Kongmeng siap mengikuti apapun instruksi dari pelatih Thailand Salvador Valero Garcia. Bahkan pemain milik Buriram United ini tidak masalah jika digeser ke posisi penyerang sayap. Baginya yang terpenting dapat membawa tim Nas Thailand meraih kemenangan dengan harapan utama sebagai juara. Saya siap berotasi untuk bermain sebagai striker atau penyerang sayap, katanya. Itu merupakan sebuah tantangan, lanjut striker postur 177 cm itu. Terpenting bisa mencapai target saya untuk meraih juara. Hal tersebut bakal terasa lengkap. Mohon dukungannya bagi para supporter di tanah air, pungkas Chanotai Kongmeng. Adapun Thailand merupakan tim tersukses di gelaran Piala AFF U19 2024. Tim gajah perang menjadi kolektor trofi terbanyak Piala AFF U19 sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!